Intro Makar yang terkait dengan penyebaran bendera Ini kan dari laporan dan dari apa yang terjadi yang saya ikuti Ini tuntutan sangat tinggi Tapi kenyataannya kan juga putusannya ternyata jauh dari tuntutan Nah menurut saya ketika menangani kasus seperti ini Apalagi makar terkait dengan penyebaran bendera Aspeknya jangan aspek hukum saja Banyak hal yang harus dipertimbangkan Ada aspek kultural, ada aspek sosiologis Ada aspek bagaimana pendekatan ketika kita berharap agar tidak ada persoalan-persoalan isu makar yang kemudian mencuat Nah ini kan penting Pendekatan-pendekatan lain di luar semata-mata hanya soal pendekatan hukum itu menjadi penting Nah menurut saya putusannya sudah bagus malah Tapi tuntutan yang sangat tinggi ini yang justru saya khawatirkan malah menyisakan masalah-masalah lain Yang ini sebenarnya menjadi PR kita semua Nah oleh karena itu Apabila ada kasus-kasus serupa Terutama soal pengibaran bendera lah Soal kebebasan berekspresi dan sebagainya Kita pernah dulu Presiden Gus Dur Sudah menyampaikan pokok-pokok pikirannya soal bagaimana perlakuan terhadap bendera di sana Itu kan bisa menjadi rujukan juga Nah jadi ini juga jadi perhatian bahwa Ketika kita melakukan penegangan hukum Aspek-aspek lain pun juga bisa dipertimbangkan Ketimbangkan Terima kasih telah menonton!